Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 28 Asmaraman SKH Oping HOO Para wanita yang biasanya lebih banyak tinggal di rumah, kini banyak meninggalkan rumah keluar ke jalan raya Inilah kesempatan baik sekali bagi para pria tua muda untuk memuaskan match mereka Mengagumi gadis-gadis manis yang banyak berkeliaran di jalan-jalan, toko-toko dan pasar untuk berbelanja Daya tarik yang selalu dikekang demi sopan santun dan tata susila antara pria dan wanita Pada kesempatan itu agak longgar dan terlepas sehingga kedua pihak merasakan kegembiraan besar karena dapat saling pandang, saling senyum Yang pria mengambil sikap dan mengeluarkan kata-kata menyanjung dan menggoda, yang wanita menyembunyikan rasa gembira dibalik senyum tersipu malu Bukan mustahil bahwa dalam kesempatan seperti itu, dua hati bertaut dan merupakan suatu awal menuju kepada ikatan pernikahan Ada pula yang menjadi awal malapetaka karena terjadi pelanggaran susila dan penyelewengan Di segala pelosok dunia, keadaan seperti ini sudah lazim terjadi Kehidupan memang berputar di sekitar hubungan antara pria dan wanita Seperti sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu, pada hari-hari menjelang sincia sampai biasanya 15 hari sesudah sincia Orang-orang berpesta pora dan di mana-mana orang memasang petasan sehingga keadaan menjadi meriah dan bising Kebisingan suara petasan mendatangkan suatu perasaan gembira tersendiri dalam hati manusia Dan biasanya orang tidak sayang menghamburkan uang untuk membeli petasan dari membakar petasan seperti bersaing dengan orang lain Makin besar petasar yang disulut, makin banyak, akan makin banggalah hati Di antara setian banyaknya orang yang berlalu lalang di jalan raya kota Pao Teng, nampak seorang gadis yang amat menarik Memang banyak terdapat wanita cantik berkeliaran di jalan karena boleh dibilang semua wanita di kota Pao Teng keluar pada pagi hari itu Akan tetapi, gadis ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat semua mata pria yang berpapasan di jalan tentu memandangnya dengan kagum Bahkan banyak pria sampai menoleh ke belakang untuk terus menikmati penglihatan yang menyenangkan itu Ia seorang gadis berusia antara 19 sampai 20 tahun, bagaikan setangkai bunga yang sudah mekar semerbak Wajahnya berbentuk bulat telur dengan dagu runcing Mulutnya kecil dengan sepasang bibir yang manis sekali, segar kemerahan Hidungnya yang mancung itu dapat bergerak-gerak ujungnya, lucu sekali Matanya jeli dan sinarnya tajam, kalau mengerling nampak anggun dan dapat meruntuhkan hati setiap orang pria Pakaiannya dari sutra yang halus dan biarpun tidak terlalu mewah Namun pakaian itu rapi dan menunjukkan bahwa gadis itu bukan seorang miskin Melihat sebuah buntalan panjang tergendong di punggungnya, mudah diduga bahwa ia tentu seorang gadis pendatang Bukan penduduk kota Pao Teng dan agaknya hari itu ia baru saja memasuki kota sehingga buntalan barangnya masih digendong di punggung Gadis manis itu bukan lain adalah Cia Kui Hong Seperti telah kita ketahui, dalam pemilihan ketua baru Cien Ling Pai, terjadi perebutan antara Cia Kui Hong dan Teng Cun Se Sebetulnya Kui Hong tidak ingin menjadi ketua Cien Ling Pai Dan kalau ia mengikuti pemilihan itu hanyalah untuk mencegah agar kedudukan ketua Cien Ling Pai tidak terjatuh ke tangan Teng Cun Se Alah berhasil mengalahkan Cun Se dan ia diangkat menjadi ketua Cien Ling Pai yang baru Sedangkan Cun Se minggat sambil membawa pergi Hang Chu Kiam, pedang pusaka Cien Ling Pai Karena ia memang tidak suka menjadi ketua baru, Kui Hong lalu menyerahkan kekuasaan pimpinan Cien Ling Pai kepada Gou Kian San Sute dari ayah ia untuk mengurus perkumpulan itu Ia sendiri lalu meninggalkan Cien Ling San untuk mencari Teng Cun Se dan merebut kembali Hang Chu Kiam Juga untuk mencari Sim Kielong dan merebut kembali Gin Hwa Kiam dari Pulau Teratai Merah yang dibawa minggat oleh Sim Kielong Adapun ayah dan ibunya, setelah menyerahkan kedudukan ketua Cien Ling Pai, pergi berkunjung ke Pulau Teratai Merah Demikianlah perjalanan, singkat Siya Kui Hong sampai pada pagi hari itu ia memasuki kota Pau Teng Ia ikut merasa gembira melihat ramainya kota itu dengan penduduknya yang bergembira Ria menyambut datangnya Sim Chia yang tinggal dua hari lagi Akan tetapi di samping kegembiraannya, di sudut hatinya terdapat perasaan kesetian dan iuga bersedih karena ia teringat kepada ayah ibunya Juga kepada kakek dan neneknya di Pulau Teratai Merah dan kepada kakeknya di Cini Ing Pai Biasanya, pada hari Sim Chia, ia selalu berkumpul dengan keluarganya Dan terdapat suatu kegembiraan yang khas berkumpul dengan seluruh keluarga pada hari Sim Chia itu Sekarang, lah menyambut menjelang Sim Chia seorang diri saja, di tempat asing, di mana ia tidak mempunyai seorang pun kenalan Yang lebih mengesalkan hatinya lagi sampai sekian lamanya ia belum dapat menemukan jejak kedua orang yang dicarinya, yaitu Teng Cun Se dan Sim Kiliong Pada saat itu, terdengar bunyi roda kereta dan sebuah kereta yang ditarik empat ekor kuda lewat di jalan raya itu Semua orang minggir dan memberi jalan, dan banyak di antara tereka yang memberi hormat ke arah kereta Kui Hang melihat bahwa kereta itu milik seorang berpangkat tinggi Hal ini mudah dilihat dengan adanya sebuah bendera kebesaran di kereta itu, dan ada selosin pasukan mengiringkan kereta Ketika kereta itu lewat di depan sebuah toko, tiba-tiba seuntai mercon besar-besar yang disulut oleh pemiliknya Meledak-ledak dengan suara yang amat nyaring dan bising Empat ekor kuda penarik kereta terkejut dan dua di antaranya mengangkat kaki depan tinggi-tinggi Lalu empat ekor kuda itu meloncat ke depan dan lari sambil berloncatan ketakutan Kusirnya terkejut dan berusaha menenangkan kuda Dia bangkit berdiri, akan tetapi kuda-kuda itu makin ketakutan Melonjak-lonjak sehingga saking kuatnya guncangan itu Kusirnya terlempar keluar dari atas kereta Empat ekor kuda itu lalu kabur Melihat ini, para pengawal membalapkan kuda untuk menyusul Akan tetapi mereka pun tidak dapat menenangkan kuda Bahkan kuda-kuda penarik kereta itu menjadi semakin panik melihat banyak kuda Para pengawal lari di samping mereka Orang-orang yang melihat peristiwa itu terjadi Terbelalak dan merasa khawatir Mereka yang mengenal bendera di atas kereta itu Tahu bahwa yang duduk di dalam kereta itu adalah Chang Tae Jin Seorang pembesar dari kota Raja yang amat terkenal Karena dia adalah seorang menteri yang bijaksana dan disegani seluruh pembesar Bahkan menjadi tangan kanan kaisar Selagi semua orang merasa panik Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat ke atas kereta Yang sedang dibalapkan empat ekor kuda yang kabur itu Semua orang terbelalak heran melihat betapa di tempat kusir Tadi kini sudah berdiri seorang gadis yang manis sekalilah bukan lain adalah Kui Hong Ketika tadi ia melihat kereta di bawah kabur dan kusirnya terpental keluar kereta Kui Hong cepat lari menghadang dan ketika kereta itu lewat Ia pun memergunakan kelincahan tubuhnya Melompat ke atas kereta dan segera ia menyambar kendali kuda yang terlepas Dengan kekuatan Sien Kangnya Ia lalu menarik kendali kuda itu Memaksa kepala empat ekor kuda itu meronta Melonjak dan mempergunakan tenaga mereka Untuk melepaskan kendali yang menarik kepala mereka ke belakang Namun sia-sia saja dan akhirnya Biarpun mereka itu meringki-keringki Mereka tidak mampu kabur lagi Dengan kepala ditarik ke belakang Seperti itu mau tidak mau mereka menghentikan lari mereka Dan kereta itu pun berhenti Pintu kereta dibuka dari dalam dan keluarlah seorang laki-laki setengah tua bersama seorang laki-laki muda Mereka berpakaian serba indah, pakaian bangsawan Pria yang usianya lebih dari 50 tahun dan bertubuh tegap itu nampak tenang ketika menuruni kereta Akan tetapi orang kedua, seorang pemuda berusia kurang lebih 27 tahun nampak pucat dan kedua kakinya gementar ketika dia menuruni kereta Kusir kereta segera naik ke atas kereta dengan pipi lembam dan pakaian koyak-koyak Terima kasih, nona, terima kasih katanya sambil menerima kendali kuda dari tangan gadis itu Kuihang hanya mengangguk lalu ia pun meloncat turun Buntalan panjang tadi masih melekat di punggungnya dan ia sama sekali tidak kelihatan tegang Masih tetap tenang seolah-olah apa yang ia lakukan hanyalah permainan kanak-kanak saja Pembesar itu memandang kepadanya dan mengerutkan alisnya karena dia merasa seperti pernah mengenal nona manis itu Sebaliknya, Kuihang yang memandang kepadanya juga segera menghampiri dan memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada Ah, kiranya, Chang Taijin yang berada di dalam kereta serunya gembira sekali karena ternyata pejabat pemerintah yang ditolongnya itu adalah seorang pembesar yang amat dikaguminya dan pernah dikenalnya Yaitu Menteri Chang Wucheng yang setia dan bijaksana Menteri itu yang sejak tadi sudah merasa mengenal Kuihang, kini nih langkah maju mendekat dan membalas penghormatan gadis itu Maafkan aku, rasanya aku pernah mengenalmu, nona, akan tetapi aku lupa lagi kapan dan di mana Kuihang tersenyum, tidak tersinggung walaupun pembesar ini lupa kepadanya Maklum, sebagai pejabat tinggi yang berhubungan dengan banyak sekali orang Tentu saja tidak mungkin Chang Taijin ingat semua orang yang pernah dikenalnya Kita pernah saling jumpa ketika para pendekar membantu pasukan Chang Taijin membasmi pemerontak Kulana Ah, benar, nona adalah seorang di antara para pendekar muda yang gagah perkasa itu Maafkan kalau aku sudah lupa, dan siapakah namamu, Lih Yap, pendekar wanita nama saya Chia Kuihang, Taijin, Si Chia Ah, sekarang aku ingat, Lih Yap adalah putri ketua Chin Ling Pai, bukan? Lih Yap adalah seorang di antara para pendekar wanita muda yang kami kagumi Dan sekarang, Lih Yap pula yang telah menyelamatkan kami dari bahaya Sun Ji, anak San, ini adalah pendekar wanita titik Chia Kuihang dari Chin Ling Pai yang telah menyelamatkan kita tadi Lih Yap, ini adalah puteraku Chang San, Kuihang memberi hormat kepada pemuda itu dan diam-diam ia kecewa Ia mengenal Chang Taijin sebagai seorang pembesar yang bijaksana, setia dan juga pandai Akan tetapi mengapa puteranya ini demikian pendakut? Memang tampan, akan tetapi tidak memiliki keagungan dan wibawa seperti ayahnya Bahkan pandang matanya mengandung kecabulan ketika menjelajahi tubuhnya Nona Chia Kuihang, terima kasih atas pertolonganmu, kata Chang San sambil tersenyum Chia Lih Yap, kulihat engkau agaknya baru saja masuk ke kota ini Buntalan pakaianmu masih kau genung, kata pembesar itu Memang, baru pagi ini saya memasuki kota Pawoteng ini, Tachin Kalau begitu, mari engkau ikut bersama kami, Lih Yap, menjadi tamu kami yang terhormat Saya hanya akan mengganggu dan membuat repot saja, Tachin Ah, sama sekali tidak Lih Yap, kami mempunyai rumah di Pawoteng sini, dan keluarga ku akan merasa girang sekali menerimamu sebagai seorang tamu Akan tetapi, saya ingin mengunjungi keluarga paman Chia San di Dusun Chiang Sibun sebelah selatan kota Raja, kata Kuihang Alasan ini bukan dicari-cari karena memang ia ingin berkunjung ke rumah pendekar Chia San Sebetulnya, Chia San masih terhitung paman dari ayahnya, akan tetapi karena usia Chia San sebaya dengan ayahnya, ia sudah biasa menyebutnya paman saja Memang hubungannya dengan keluarga ini cukup dekat Chia San bukan saja mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, akan tetapi juga istri Chia San yang bernama Tansi Yang Li adalah seorang tokoh dan murid Chin Ling Pai, murid kongkongnya Dan putri mereka, Chia Ling juga sudah dikenalnya dengan baik sekali ketika mereka bersama terlibat dalam gerakan pembasmian gerombolan pemberontak yang dipimpin Kulana Ia bukan hanya ingin berkunjung, melainkan juga ingin mencari jejak Sim Kiliong dan Teng Cunsek Dan bertanya kepada keluarga pendekar itu kalau-kalau mereka mendengar tentang dua orang yang dicarinya itu Chia Yang Sibun? Keluarga Chia San? Ah, jangan khawatir, akan kami antarkan karena kalau kami pulang ke kota Raja juga melewati dusun itu, dan kami adalah sahabat baik pendekar Chia San Kita bermalam di Pawoteng hari ini dan besok kita ke kota Raja, singgah di rumah keluarga pendekar Chia San Engkau harus suka mengembirakan kami dengan merayakan Shin Chia di rumah kami di kota Raja Li Hiap, melihat sikap yang amat ramah dan kesungguhan hati pejabat tinggi yang bijaksana itu, Kui Hang tidak dapat menolak lagi Ia merasa kurang enak kalau menolak terus setelah pembesar itu bersikap sedemikian ramahnya Dan ia pun tahu bahwa Menteri Chang Kucheng ini memiliki kedudukan yang amat tinggi, bahkan dia dihormati oleh semua pejabat lain Hal itu sudah dilihatnya ketika mereka bersama menghadapi gerombolan yang dipimpin Kulana dan kawan-kawannya Sungguh merupakan suatu kehormatan besar yang membanggakan kalau menjadi tamu pembesar ini, apalagi tamu kehormatan Setelah Kui Hang menerima undangannya, Chang Tai Jin merasa girang bukan main Dia mempersilahkan Kui Hang duduk di dalam kereta bersamanya, dan menyuruh putranya, Chang San untuk menunggang kuda Dan berangkatlah kereta yang dikawal itu meninggalkan tempat itu, diikuti pandang macu banyak orang dengan kagum Mereka bukan saja kagum melihat gadis manis yang menyelamatkan Chang Tai Jin Dengan keberanian luar biasa telah mampu menghentikan kereta yang dibawa kabur empat ekor kuda Melainkan juga kagum melihat gadis itu menjadi tamu terhormat dari seorang menteri yang demikian terkenal seperti Chang Tai Jin Chang Kucheng adalah seorang menteri yang bukan saja pandai dan bijaksana, akan tetapi juga sederhana Karena dia melaksanakan tugasnya tanpa dinodai perbuatan korup, seperti pembesar lain yang menyalahgunakan kedudukan untuk memperkaya diri Maka kehidupan keluarganya yang hanya mengandalkan penghasilan halal sebagai seorang menteri, tidak terlalu berlebihan Istrinya berasal dari Poak Teng, maka tidak mengherankan kalau menteri ini memiliki sebuah rumah di kota ini Rumahnya besar, akan tetapi tidak mewah sekali, tidak seperti rumah para pembesar lain yang biarpun pangkatnya belum setinggi Chang Tai Jin Akan tetapi dalam hal kemewahan, menyayangi kehidupan Kaisar sendiri Isteri dan dua orang selir Chang Tai Jin menerima kuihang dengan gembira dan ramah sekali sehingga lenyaplah perasaan rikuh dari hati gadis itu Hanya seorang saja di dalam keluarga itu yang tidak begitu ia sukai yaitu Chang San Pemuda ini selalu memandang kepadanya dengan sinar mata penuh nafsu Walaupun di depan ayahnya pemuda itu kelihatan pendiam dan tidak pernah mengganggunya, namun sinar mata dan senyumnya jelas membayangkan kegenitan yang cabul Setelah bicara dengan istri dan dua orang selir Chang Tai Jin, baru kuihang tahu bahwa pemuda itu adalah putra seorang di antara selir-selir itu Dan hanya Chang San seoranglah keturunan Chang Tai Jin Isteri menteri Chang adalah seorang wanita yang lembut dan ramah sekali dan ia segera akrab dengan kuihang Nampak betapa nyonya yang tidak mempunyai keturunan itu amat sayang kepada kuihang Dan melihat keakraban keluarga itu terhadap dirinya, kuihang merasa tak enak kalau terus disebut klihiap, pendekar wanita Maka ia minta agar mereka menyebut namanya saja, tanpa sebutan pendekar wanita Setelah bermalam di rumah keluarga Chang semalam di Pao Teng, pada keesokan harinya, Chang Tai Jin menyuruh puteranya mengantar istri dan dua orang selirnya pulang Lebih dulu ke kota raja menggunakan sebuah kereta besar, sedangkan dia sendiri bersama kuihang berkunjung ke rumah keluarga Chia San Ketika komandan pengawal hendak membagi pasukan pengawal Menteri Chang tertawa Hahaha, aku melakukan perjalanan bersama nona Chia Kuihang, katanya kepada komandan pengawal Ia sudah merupakan kekuatan pengawal yang tidak kalah oleh seratus orang perajurit pengawal dan dia memerintahkan kepala pasukan pengawal itu untuk mengawal kereta keluarganya saja Dia sendiri menunggang kuda bersama Kuihang dan menuju ke dusun Chiang Sibun Chia San adalah seorang pendekar kenamaan yang berilmu tinggi Dia putera pendekar dari Lembah Nagya Chia Hantong Ketua Pek Liyong Pang Sebagai putera seorang pendekar sakti, juga menjadi murid dari Godi San Jin, maka Chia San memiliki kepandayan yang tinggi Namun wataknya sederhana dan pendiam, halus berwibawa Dia tidak pernah menonjolkan diri dan kini, setelah usianya 43 tahun lebih, dia bahkan jarang sekali muncul di dunia perselatan Dia tinggal di dusun Chiang Sibun bersama istrinya yang bernama Teng Siang Wui Walaupun istrinya tidak selihai dia, namun Teng Siang Wui yang sekarang berusia 41 tahun itu bukanlah wanita lemah Ia pernah menjadi murid kesayangan ketua Chiang Ling Pai, yaitu Chia Kong Liang, juga digembleng oleh istri ketua itu Bahkan ketika masih muda, pernah ia terkenal di dunia perselatan dengan julukan Toat Beng Sian Li Dewi pencabut nyawa, karena ia bersikap ganas dan tak mengenal ampun terhadap para penjahat Suami istri ini hanya mempunyai seorang anak, yaitu anak perempuan yang bernama Chia Ling atau selalu disebut Ling 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 yang kini berusia 18 tahun itu telah menikah dan kini tinggal bersama suaminya yang bernama Ken Sanhok di kota Siang Tan Ken Sanhok seorang pemuda perkasa rangkaya raya Setelah Ling Ling pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mengikuti suaminya, maka Chia Sanh dan istrinya hanya hidup berdua dan seringkali merasa kesepian Karena dia seorang pendekar besar yang kenamaan, maka beberapa orang pejabat pemerintah kadang suka minta bantuannya untuk membasmi penjahat dan mengamankan daerahnya Bahkan Menteri Chang Kuceng yang bijaksana dan dapat menghargai para pendekar, setelah mendengar namanya lalu menghubunginya dan setelah bercakap-cakap, Menteri Chang merasa cocok sekali dengan Chia Sanh sehingga seringkali mereka saling berkunjung Terjalinlah persahabatan antara Menteri dan Pendekar itu Di dusun Chiang Sibun sendiri, Chia Sanh dan istrinya dikenal sebagai suami istri dermawan Dan karena semua penduduk dusun itu mengenal siapa mereka, tahu bahwa suami istri pendekar itu mempunyai banyak kenalan di kalangan pembesar tinggi, maka tentu saja mereka semakin dihormati Penduduk dusun Chiang Sibun tidak merasa heran lagi kalau ada kereta pembesar dari kota raja datang berkunjung ke rumah keluarga pendekar itu, kereta yang dikawal oleh pasukan yang gagah Akan tetapi, ketika mereka melihat Menteri Chang datang dengan seorang gadis cantik yang gagah berdua saja dan hanya berkuda tanpa pengawal, banyak penduduk memandang heran Akan tetapi Chia Sanh dan istrinya yang menyambut dua orang tamu itu tidak merasa heran setelah mereka tahu bahwa Menteri itu datang bersama Chia Kui Hang yang mereka kenal sebagai seorang gadis gemblengan yang gagah perkasa Mereka tadinya agak pangling, akan tetapi setelah Kui Hang memperkenalkan diri, istri Chia Sanh, yaitu Toa Beng Sian Li Teng Sian Wei segera merangkul murid keponakan itu dengan gembira sekali Aih, kiranya engkau, Kui Hang Pantas saja Chang Tai Jin datang berkunjung tanpa pengawal, kiranya ada engkau Mari, mari, silakan masuk Ia menggandeng tangan gadis itu dan diajaknya masuk ke dalam setelah memberi hormat kepada-kepada Chang Tai Jin Chang Tai Jin memang seorang pejabat tinggi yang amat bijaksana Dia tidak pernah mengangkat dirinya tinggi-tinggi karena kedudukannya Biarpun keluarga Chia Sanh hanya rakyat biasa, akan tetapi setelah bersahabat, dia tidak memperkenankan keluarga itu memberi penghormatan yang berlebihan kepadanya Maka sambutan Chia Sanh dan istrinya juga sederhana saja Sebagai seorang menteri, dia layak dihormati dengan berlutut, akan tetapi dia tidak mau seorang sahabatnya menghormatnya sambil berlutut Sungguh merupakan sikap yang amat bijaksana dan karena sikapnya inilah maka Chang Tai Jin amat dikenal dan disayang oleh rakyat Chia Sanh dan dia merasa heran bagaimana menteri itu kini berkunjung bersama Kui Hang dan apa hubungan antara menteri itu dan putri ketua Cien Ling Pai itu demikian akuratnya Kau tentu heran melihat aku datang bersama Kui Hang ke sini Pejabat tinggi itu mendahului ketika dia melihat sikap Chia Sanh setelah mereka berempat duduk di ruangan dalam Chia Sanh mengangguk Benar sekali, Tai Jin Bagaimana Tai Jin dapat bersama Kui Hang dan agaknya ada keperluan yang amat penting dalam kunjungan Tai Jin sekali ini Menteri Chang mengjeleng kepalanya Sama sekali tidak, bahkan ini hanya kunjungan sambil lalu saja untuk menemani Kui Hang yang ingin berkunjung ke sini Kau tahu, Tai Hiap, kemarin Kui Hang telah menyelamatkan aku dari bahaya mautah Chia Sanh dan istrinya terkejut mendengar ini Airh, Chang Tai Jin terlalu membesarkan, harap paman dan bibi tidak menerimanya dengan sungguh-sungguh Yang benar, kereta yang ditumpangi Chang Tai Jin dan putranya dibawa kabur oleh empat ekor kuda yang menariknya dan aku hanya menenangkan kuda-kuda itu Dan sebelum itu, memang aku sudah pernah berkenalan dengan Chang Tai Jin, yaitu ketika penumpasan gerombolan kulana dahulu itu Tentu paman dan bibi sudah mendengarnya dari Ling Ling Oya, di mana sekarang Ling Ling, paman? Aku ingin sekali bertemu dengannya Suami istri itu memandang kepada Kui Hang Dan disebutnya nama putri mereka itu membuat hati mereka terasa perih Tela terjadi malapetaka atas diri putri mereka Akan tetapi menurut keterangan Ling Ling, Kui Hang adalah satu-satunya orang yang dipercaya putri mereka Itu tahu pula akan malapetaka yang menimpa diri Ling Ling Peristiwa itu terjadi ketika Ling Ling berada di antara para pendekar yang membantu Chang Tai Jin membasmi gerombolan kulana Gadis yang sejak kecil telah mempelajari ilmu silat dan telah menjadi seorang pendekar wanita yang cukup tangguh Pada suatu malam telah dibuat tidak berdaya dan diperkosa seorang pria Tadinya He He Si pendekar matuk keranjang yang dituduh sebagai pemerkosannya Akan tetapi kemudian diketahui bahwa yang melakukan perbuatan diadap itu adalah Ang Hang Chu Si kumbang merah, penjahat Jai Hwe Ajat, pemetik bunga, yang amat tersohor itu Masih baik nasib putri mereka bahwa seorang pemuda perkasa yang jatuh cinta kepadanya Yaitu Kang San Hoek, tetap mencintanya dan bahkan meminangnya walaupun dia tahu akan malah petaka dan aib yang menimpa diri gadis yang dicintanya itu Ling Ling telah menikah dan sekarang ia turut dengan suaminya ke Siang Tan, kata istri Chia San Esingkat Berseri wajah Kui Hang mendengar berita itu Syukurlah, demikian disik hatinya Kiranya Kang San Hoek, cucu pangeran Kang Sengong itu adalah seorang pemuda yang setia dalam kasihnya Dia tahu bahwa Kang San Hoek seorang pemuda yang baik sekali walaupun Kang San Hoek pernah mendendam kepada ibunya dan pernah memusuhi ibunya Hal itu adalah karena Kang San Hoek hendak membalaskan kematian ibu kandungnya Ibu kandung Kang San Hoek adalah mendiang Siang Tok Sian Ligui Siang Hwa, Dewi Racun Mwani, seorang tokoh sesat yang tewas di tangan pendekar Cheng Sui Chin, ibu kandungnya Akan tetapi, ibunya dapat menyadarkan Kang San Hoek akan kejahatan ibu kandungnya sehingga pemuda itu suka menghabiskan dendamnya Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Kang San Hoek adalah seorang pemuda yang gagah perkasa Hanya seorang gagah saja yang mampu menyadari kesalahan pihaknya sendiri Karena itu ketika mendengar keterangan bibinya bahwa kini Ling Ling telah pindah ke rumah suaminya di kota Siang Tan Ia tidak meragukan lagi bahwa suami gadis itu tentulah Kang San Hoek yang rumahnya di kota itu Jadi ia telah menikah dengan Kang San Hoek Bagus sekali Aku ikut merasa berbahagia, Paman dan Bibi Akan tetapi, mengapa aku tidak diberitahu? Keluarga kami tidak ada yang diundang Maafkan kami, memang pernikahan itu tidak dirayakan atas kehendak mereka berdua Karena tidak dirayakan, kami pun tidak mengundang tamu Apalagi yang dari jauh karena hanya akan merepotkan saja Harap maklum, kata Chia San dan Kui Hang tentu saja maklum Dalam keadaan ternodaib seperti keadaan Ling Ling, ia dapat memaklumi kalau pernikahan itu dilakukan secara sederhana dan diam-diam Ia makin iba kepada Ling Ling dan makin berterima kasih kepada Kang San Hoek Aku dapat memaklumi, Paman dan Bibi Tidak mengapalah, kelak kalau ada kesempatan, tentu aku akan berkunjung ke rumah mereka di Siang Tan Sebetulnya, urusan apa yang membawamu sampai ke S ini, Kui Hang? Apakah hanya pesiar dan sengaja hendak berkunjung ke rumah kami ataukah ada kepentingan lain? Chia San bertanya Kui Hang memandang kepada Chang Tai Jin dan menteri ini sambil tersenyum berkata Apakah kehadiranku mengganggu dan membuat kalian sekeluarga menjadi tidak leluasa untuk bicara? Kalau begitu, biar aku menyingkir keruangan lain lebih dulu Ah, tidak sama sekali, Tai Jin kata Kui Hang Jangan begitu, membuat saya tidak enak saja Kalau orang lain mungkin saja kami anggap orang asing yang tidak berhak ikut mendengar Tai Jin, akan tetapi Tai Jin kuanggap bukan orang lain lagi Baiklah, akan saya ceritakan keperluan saya Maka sampai ke sini, ia lalu memandang kepada Paman dan Bibi-nya Paman Chia San dan Bibi Sebetulnya, memang perjalananku sekali ini membawa tugas atau keperluan yang penting Yaitu mencari dua orang yang jahat Karena tidak menemukan jejak mereka Maka aku mencari ke arah kota raja dan sekalian hendak berkunjung ke sini Selain sudah rindu juga siapa tahu kalau Kalau Paman dan Bibi dapat membantuku dan mendengar tentang dua orang yang ku cari-cari itu Siapakah dua orang jahat yang kau cari itu? Kui Hong Terus terang saja, sudah lama sekali aku dan bibimu tidak lagi berkecimpung di dunia Kang Ong Sehingga kami tidak banyak mengetahui tentang mereka yang hidup di dunia sesat Kata Chia San Aku pun ingin mendengar siapa yang kau cari itu Kui Hong Barangkali aku dapat membantu pula Kata Menteri Chang Kul Che Heng Nama mereka Sim Kiliong dan Teang Chun Sok Chia San dan istrinya saling pandang dan mereka menggeleng kepala Dua buah nama itu tidak ada artinya bagi mereka karena mereka belum pernah mengenalnya Akan tetapi Chang Tai Jin mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat Sim Kiliong katanya perlahan sambil mengingat-ingat nama itu Aku seperti pernah mendengar nama ini Akan tetapi kapan dan di mana Tai Jin tentu pernah mendengarnya Karena dia seorang di antara tokoh jahat yang membantu gerakan pemberontakan Kulana Kata Kui Hong Ah, benar Tokoh yang liai dan berhasil lolos dari kepungan para pendekar Akan tetapi nama kedua itu belum pernah aku mendengarnya Tentu saja belum Chang Tai Jin Yang bernama Teng Chun Sok itu adalah seorang murid Chin Ling Pai yang murtad Kui Hong Kenapa engkau bersusah payah mencari dua orang itu Chia San bertanya Sim Kiliong pernah menjadi murid pulau teratai merah Dan dia mengingat sambil membawa lari pedang pusaka Gin Hwa Kiam dari pulau teratai merah Sedangkan Teng Chun Sok mingat melarikan pedang pusaka Hang Chu Kiam milik Kong Kong Chia Kong Liang Ayuh Tan Siengwi berseru marah mendengar betapa pedang pusaka milik gurunya dilarikan orang Sungguh kurang ajar benar Teng Chun Sok itu Murid Chin Ling Pai berani berbuat semacam itu aneh sekali memang Kata pula Chia Sok Kenapa ada murid pulau teratai merah juga melarikan sebuah pusaka dari sana Kui Hong mengangguk Sepandai-pandainya orang Sekali waktu dapat saja lengah Paman Agaknya sekali ini pun Kedua Kong Kong Kakek Baik kakek Ceng Tian Sin dari pulau teratai merah maupun kakek Chia Kong Liang dari Chin Ling Pai Keduanya lengah sehingga ada orang jahat dapat menyusup masuk menjadi murid Yaitu Sin Kililong dan Teng Chun Sok Aku sudah berjanji kepada kedua kakekku untuk pergi mencari mereka dan merampas kembali kedua pedang pusaka itu Akan tetapi, sampai sekarang engkau belum berhasil menemukan jejak mereka Kui Hong mengjeleng kepala Aku bertemu dengan Sin Kililong ketika kami membantu Chang Tai Jing membasmi gerombolan kulana Akan tetapi tidak berhasil merampas kembali pedang pusaka Gin Hawe Akiam dari pulau teratai merah Bahkan dia berhasil meloloskan diri Adapun jejak Teng Chun Sok Aku pun belum menemukannya Sungguh aku akan merasa tidak enak kepada kedua kakekku Kalau gagal merampas kembali kedua batang pedang pusaka Hem, aku pun tidak pernah mendengar berita tentang Sin Kililong yang tempoh hari lolos Kata Chang Tai Jin Akan tetapi aku akan dapat memerintahkan orang-orangku menyebar penyelidik untuk mencari jejak kedua orang itu Jangan khawatir, Kui Hong Engkau tinggallah di rumah kami di Kota Raja Aku yakin orang-orangku yang banyak akan segera dapat menemukan jejak mereka Yang seorang itu, aku tidak pernah mengenal nama Teng Chun Sok Akan tetapi si Teng Hem, hal itu mengingatkan aku akan suatu peristiwa yang sampai kini masih terasa tidak enak bagiku Dan mungkin engkau dapat membantuku melakukan penyelidikan di Kota Raja Kui Hong, ada peristiwa hebat dan penting apakah yang terjadi di Kota Raja Chang Tai Jin tanya kiasan setelah mempersilahkan tamunya minum dan makan hidangan yang dikeluarkan oleh para pelayan Chang Tai Jin minum air teh yang dihidangkan, lalu menarik napas panjang Sebetulnya urusan itu amat menggelisahkan, akan tetapi juga bagi kami mengalami kesukaran untuk memecahkannya Karena urusannya menyangkut dalam istana Sri Baginda Kaisar Mula-mula terjadi penyelewengan yang dilakukan seorang selir Sri Baginda dengan seorang perwira muda Si Teng tidak ada yang tahu akan peristiwa itu sampai pada suatu malam Selir itu bersama dayangnya lenyap dari dalam istana Tak seorang pun menduga bahwa selir itu berhubungan gelap dengan perwira pengawal istana yang bernama Teng Gun itu Sri Baginda menjadi marah dan sudah disebar orang untuk mencari selir yang hilang Namun sia-sia belaka karena disembunyikan oleh Teng Gun, perwira muda yang menjadi kekasihnya itu Ciasan, istrinya, dan Kui Hang mendengarkan penuh perhatian Biarpun agaknya tidak ada hubungannya dengan mereka Akan tetapi mereka maklum bahwa kalau Menteri Chang Kucheng sudah menceritakan sesuatu hal Maka tentu urusan itu amat penting Chang Te Aijen kembali meneguk air teh lalu melanjutkan ceritanya Nah, selagi Kaisar marah dan para petugas hampir putus harapan untuk dapat menangkap selir dan dayangnya yang melarikan diri secara aneh Munculah orang gagah yang bernama Teng Bun An itu Dan dia telah menangkap Teng Gun dan selir itu, berikut dayangnya Dia menghadapkan tiga orang itu kepada Kaisar yang tentu saja berterima kasih kepadanya Selir dan dayang itu dihukum menjadi nikau, dan perwira Teng Bun dihukum buang, Menteri Chang berhenti pula Ah, Te Aijen, kalau begitu, berarti urusannya sudah selesai, bukan? Yang bersalah sudah ditangkap dan dihukum, kata Kui Hong Bukan hanya sampai di situ, kata Menteri Chang Masih ada kelanjutannya dan dalam urusan itu terkandung hal-hal yang aneh Apakah kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh? Hanya ada satu hal yang agak aneh? Te Aijen Perwira yang melarikan selir Kaisar itu si Teng, dan penangkapannya juga seorang yang si Teng Apakah ini kebetulan saja? Tanya Tia San Menteri Chang mengangguk Memang hal itu juga menarik perhatian, dan sudah pula ku selidiki Akan tetapi agaknya tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Teng Bun An dan Teng Gun itu, karena keduanya hidup sebatang kara dan tidak berkeluarga Akan tetapi ada hal lain yang amat menarik Teng Gun telah dijatuhi hukuman buang, dan ketika hukuman dilaksanakan dan dia dikawal menuju ke tempat pembuangan Di tengah perjalanan dua orang pengawal itu dibunuh orang dan Teng Gun meloloskan diri Tak seorang pun tahu siapa penolongnya itu, hem, sungguh menarik sekali kata Kui Hong Peristiwa itu penuh deka teki